Selamat pagi di seputar Narmaga Agusang Cina Saat matahari mulai muncul Baru ginyalik bubu itu Bang Tabri Tabri Tidak semua orang yang diberi oleh Allah Kesadaran Ya Tuhan Pantai Agusang Cina Kesadaran itu bisa berawal Setiap yang dirihat Itu terjadi Bagi ilmuwan Dari para peneliti yang menyaksikan keagungan Nah itu dermaga Agusang Cina Rumahannya Banyak perahu disitu Mantap Memandang pagi-pagi gitu Alhamdulillah Sudah Sudah tidak ada lagi yang diharapkan Diandalkan Selamat paginya Masa matahari baru terbit Mantap Maka muncul yang namanya pengakuan dihadapan laut Bahwasannya saya banyak dosa Saya banyak kekurangan Kita ini posisi ini berdiri Jok perahu Pengakuan-pengakuan dihadapan Peraubang laut Kita tunggu sampai matahari Kemudian kelihatan bulat Oke ya Oke ya Yang menumpukkan dosa itu dilakukan berawal dari kecintaan kepada dunia Memang satu Ya Jadi Yakinan akan bahaya dosa Dosa itu mengundang berbagai masalah dalam hidup Ia sudah mulai muncul Sudah mulai muncul Sudah mulai memerah Lalu bertekad Tekad itu dua Tinggal yang buruk-buruk Alhamdulillah Tinggal yang buruk Tindah Tentang ada yang baik-baik Lakukanlah yang Allah Selama ini tidak suka Lakukanlah yang Allah suka Merasa jauh selama ini dari Allah Dekati Allah Kemudian Tekad Kekat kepada Allah Sudah Punya kekuatan tekad ini Tekad Untuk bisa pulang selamat Untuk bisa musru khatima Untuk bisa berjumpa dengan Allah Nanti di syurga Ini kan kita-sekita tekad Yang itu menjadi amunisi Yang membuat seseorang bisa istiqomah Kalau tidak punya tekad Untuk bisa jumpa dengan Allah Merindukan Allah Nanti di syurganya Tidak segera masuk syurganya Tapi bisa Berjumpa dengan Maham pencipta yang mengurus Kita di dunia ini Kalau itu sudah punya mata Jatuh Bangun air mata Dalam perjalanan menuju Allah Akan kuat Akan bangkit Lagi-bangkit lagi Walaupun godaan Akan terus ada Tidak akan berhenti Sampai buah Kisikan setetannya Kawan nafsunya Dunia yang menggoda Ini akan ada terus Tapi kalau kita punya tekad Dan sadar itu tetap muncul Kesadaran tetap muncul Kesadaran bahwasannya Hidup di dunia sangat singkat Terus sangat banyak Amal sangat sedikit Bagaimana Nanti sekaratul maut Bagaimana nasib di akhirat Ini yang menjadi Tekad ini Kesadaran ini Yang akan menguatkan tekad Nah itu yang membuat Istiqomah Jadi Dengan kekuatan tekad itu Akan terus berjalan Menuju Allah Tidak selalu Jadi istiqomah itu Bukan tanpa dosa Terus Tidak istiqomah itu lurus Bertahanlah di garis lurus Jangan keluar Tidak selalu Rasulullah Rasulullah Menggaris Menggaris-garis Lurus Orang-orang berkata Ini jalan Allah Lalu Rasulullah Juga menggaris Dua garis Jadi dari kanan ini Ini adalah garis Tidak selalu Tidak selalu Tidak selalu Tidak selalu Dosa Tetapi Kembali lagi Sadar Itulah istiqomah Jadi bukan manusia suci Tanpa dosa Tetap kita akan jatuh Dalam dosa Dosa-dosa Yang hanya pada Para nabi dan rasul Yang hanya bisa meninggalkan Jatuh kembali lagi Ke jalan yang lurus Itu terus Mendekat Mendekat istiqomah itu Lurus dan mendekat Pada Allah Jadi bersyukur Punya waktu Diberi waktu oleh Allah Punya kesadaran Punya tekad Jangan pernah Lepas dari evaluasi Hanya Kalau imam al-bali-bali Kalau waktu Bahasanya muha sabah Dalam sesuai dua Banyak nikmat Bersyukur Alhamdulillah Kalau punya dosa Banyak Kepokat Hanya akhir mata itu Bersyukur Ya Allah Saya masih ada umur Untuk memperbaiki diri Ya Allah Terus evaluasi Temukan kekurangan Memperbaiki Ya Allah Saya banyak dosa Abis Ini dosa saya Ya Allah Tidak terhitung Toba Nah itulah Dasar Kepokrah Misa berubah Yang jadi lebih baik Baik Alhamdulillah Terima kasih Ibu Atas jawaban Dan juga penjelasannya Mudah-mudahan terjawab Kemudian ada Yang bergabung juga Di SMS MKFM Bandung Di sini Tidak menyebutkan Namanya Dari hamba Allah Di Bandung Ibu Ibu Kapan waktu terbaik Untuk evaluasi diri Ibu Apakah ada Waktu terkhusus Seperti itu Sebetulnya Evaluasi itu Setiap saat Setiap habis Bicara Setiap habis Berpikir Setiap habis Melakukan sesuatu Kalau mau dikhususkan Itu sebetulnya Saat kita Berkomunikasi Dengan Allah Kita berkomunikasi Terus pada saat Sholat Berdoa Berzikir Itu pada saat Kita tahajud Tidak sekedar Kita sholat Tapi punya waktu Kita mengevaluasi Diri Jadi sebetulnya Kalau Kalau proses Kita tetap Bisa Mensucikan jiwa Kaitan dengan naksu Itu yang pertama Kan kita punya Komitmen ya Jadi Musyarotoh Namanya Istilah Dan setiap Itu adalah Berbuat janji Kepada nafsu Saya bangun hari ini Hari ini saya tidak akan Lakukan dosa ini Saya akan lakukan Amal ini Itu Komitmen Untuk Bisa Mengendalikan Nafsu Dan beramal Soal Tinggalkan Kemaksiatan Tidak akan Menyanyiakan Umur ini Itu Itu awal Kemudian Merasa Diawansi Allah Saya merasa Setiap saat Diawansi Allah Kalau Sudah merasa Diawansi Allah Diawansi Kalau ada salah Kalau ada salah Salah Nafat Diawansi Evaluati Bisa Ketik Tanya-tanya Tanya Pikin siapa Ya Kayaknya Amalnya Ada yang kurang Lalu baru Evaluasi Terima kasih Sempurna muncul Jadi proses ini yang kita lakukan Untuk kita Mencucikan dia diajarkan oleh Imam Bojari Tapi dalam khasat ini sebetulnya Kalau Imam Bojari mengatakan Kalau engkau mendapatkan hikmat Bersyukur Alhamdulillah bangun hari ini Alhamdulillah Lalu berbuat dosa Bergi batu suuzon Apalah yang Lalu bertobat Sempurna muncul Matahari Jadi ibu setiap saat Setiap saat Sip Lalu pemenang Matahari muncul Sunrise Dia bisa lalai Dia lalai Jadi acu-acu aja gitu Soalnya baginya Dosa itu biasa saja gitu Mudah baginya melakukan dosa Tauan si Siang-siang sikit-sikit Ini bisa kita bertahan dalam istiqomah Jadi setiap saat ya Jadi tidak Waktu tertentu Tidak siap kita Melakukan sesuatu Dalam diam kita Dalam gerak kita Lintasan hati kita Cepat Makanya Kalau Kalau Ada waktu Itu bagus sekali Alhamdulillah